Halo Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Dapur Daral Dapur Daral disini akan memasak lobster yang kemarin dapet dari Laut Pamempek Selain rasanya lezat banget, lobster ini banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita Dari bisa menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan mental, kaya mineral, mengoptimalkan fungsi tiroid Menambah energi, menambah fungsi otak, dan banyak lagi Termasuk mempunyai efek anti-kanker Sekarang kita mulai bersih dari lobster sabut, kita sikat-sikat dengan air yang mengalir Dan ini adalah penampakan lobster kita yang akan kita masak Yang setelah kita bersihkan, kita sikat, kita dua kali penyekatan sehingga menjadi bersih sempurna Nah sekarang kita mulai belah kepala ataupun sampai ke badan dari lobster Kita ambil benangnya, benang itu adalah usus dari lobsternya Dan sampai ke ujung ekor, kita bersihkan dengan baik Terus kita kocorkan airnya, kita bersihkan dengan air yang mengalir sehingga kotoran-kotoran itu akan pada keluar semua Seperti yang terlihat di video tersebut Kotorannya itu sangat banyak banget Jadi sangat penting dengan air yang mengalir ketika membersihkan kotoran-kotoran di lobster Apalagi di bagian kepalanya Dan perlu hati-hati ya ketika kita membersihkan lobster Karena kulit lobster itu sangat tajang Jadi tangan kita bisa terluka karena kulit lobster yang tajang tersebut Dan yakinkan ya kalau pisau yang untuk membelah si lobster itu adalah sangat tajam Jangan sampai pisau yang kita pakai adalah pisau yang tumpul Nanti akan susah banget untuk membelahnya Sehingga tangan-tangan kita juga akan sakit untuk membelahnya Nah ini seperti dilihat Lobster itu dalamnya itu banyak banget kotoran Sehingga kita yakinkan juga bahwa lobster itu bersih dari kotoran-kotoran yang ada Setelah kita yakin udang atau lobster tersebut bersih dari kotoran Ataupun dari pasir-pasir yang menempel di kulit Itu kita taburkan selain garam juga dengan jeruk nipis Lalu lobster kita kukus atau boleh juga kita rebus di dalam air Kita kukus cukup dengan 15 menit Sehingga mendapatkan lobster yang sudah mateng berwarna kuning keemasan Dan sangat-sangat menarik sekali untuk kita coba dan kita rasakan Nah lihatlah betapa cantiknya lobster kita Warnanya merah keemasan Bukan merah kuning keemasan Gold keemasan Dan inilah bumbu-bumbu yang akan kita gunakan Untuk tumis ataupun lobster sahos tiram Bawang kutih kita geprek dan kita iris-iris Demikian juga satu buah bawang bombay Kita iris-iris secara besar agar tetap keras rasa dari bawang bombay Ada jahe dan lengkuas yang kita juga iris-iris Dan kita beri juga satu tomat agar masakan kita terasa lebih segar Serta satu buah sirih Ada cengek ataupun cabai rawit Ada cabai keriting juga Untuk agar supaya rasanya lebih lada Setelah minyaknya panas Akhirnya kita masukkan semua yang kita tumis tadi Kita aduk-aduk supaya tidak gosong Dan jangan lupa Yang paling bikin lezat adalah Petainya Petainya itu menambah selera makan Bagi semua orang Kebanyakannya biasanya Siapa sih yang tidak suka petai Dan kita masukkan Dua sendok kecap manis Ada saus tiram Saus tomat Ada saus lada Ada garam Gula putih Penyedap Kita masukkan ke dalam satu kesatuan Lalu kita aduk-aduk kembali Lalu kita tambahkan air Agar semuanya menjadi lebih merata lagi Dari rasanya Dari cita rasa dan segalanya Lalu kita kasih tomat dan cabai ataupun cengek Kita bisa nyitipin cita rasa yang kita perlukan Atau yang sesuai dengan kita Lalu lobster pun kita masukkan ke dalam Bumbu-bumbu tersebut Atau lebih campur Dan apinya dikecilkan saja Biar tidak cepat gosong Agar kuahnya masuk ke dalam daging lobster Lalu kita tutup saja Lobsternya Agar airnya cepat masuk ke dalam Daging Lobsternya Nah akhirnya lobster sudah mateng Kita sajikan Ke dalam piring Dan terlihat begitu Mempesona Begitu menggugah selera kita Untuk cepat-cepat kita makan Dan lihatlah petiknya Itu yang banget-banget Menggoda iman Menggoda selera kita Menggoda nasinya Untuk semakin ditambah lagi Dan ditambah lagi Sangat-sangat Menggugah selera kita makan Ayo Namanya Teh Iis Namanya Mbak Isti Pasti akan menyesal Kalau Anda tidak membeli Lobster kemarin Nah lihatlah Satu piring Beberapa Mata petai Dan Udang lobster Sangat-sangat Lezat sekali Wow Dagingnya Benar-benar Crispy Empuk Kalau Ketela itu Mempur Seakan-akan Kita lagi makan Di pinggir pantai Yang begitu santai Dan Hmm Lezat Mari kita makan Mari kita nikmatin Sebuah kehidupan Dengan memakan Lobster Sangat-sangat Hmm Akan nagih dan nagih lagi Terima kasih Semoga Lobster ini Menu lobster ini Akan bermanfaat Buat kita semua Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih